Hai langsung saja kita buka WA dan kita cat KJRI yang satunya lagi yang ini bosku nah kalau kita sudah punya nomor KJRI dan kita langsung aja kita dan ini dari pihak KJRI adalah sistem jadi yang membalas ini sistem dari komputer kita cat apa aja apa saja yang dia balasnya seperti ini dia akan membalas seperti ini kita coba tes mungkin nih sudah di luar jam kerja jadi tidak tak tak tidak membalas intinya dia kita membuat mau nulis apa saja nanti dia balasannya seperti ini usul ini seperti ini Jadi kalau memang kalau mau daftar SPLT kita tekan yang nomor 2 yang warna hijau Oke kita miringkan biar penuh tekan yang nomor 2 ini tekan nah tampilannya seperti ini nah nanti kalau kita sudah mengisi semua ini jadi kita tahu ini penuh atau tidak jadi kalau kita tidak mencoba mana-mana kita tahu penuh atau tidaknya bosku jadi kita tulis di sini nama misalnya nama imbron wasodi imbron wasodi imbron pasok sodi nomor HP kosong nama kosong 495 email imbron wasodi masukkan dokumen at nomor dokumen boleh nomor dokumen KTP paspor kita tulis at 764 119 jadi langsung kita lanjutkan nah step kedua kita pilih foto semua lihat pilih foto pilih foto disini jadi seperti ini jadi terus lanjutkan nah disinilah bosku kita boleh mengetahui oleh dasar atau tidak dan disini kita sekarang tanggal jadi kita memilih tanggalnya bosku Januari Februari dari Senin sampai Kamis sampai Kamis kita pilih tanggal 22 kalau seperti ini seperti ini dia sudah penuh bosku jadi semua sudah kosong ini sudah tidak boleh Maret sudah tidak boleh jadi yang April sudah boleh seperti ini bosku baru kita kalau kita tidak mencoba bagaimana kita tahu itu penuh atau tidak kalau seperti ini dia boleh jadi Maret sudah tidak boleh ini sudah penuh sudah di booking semua jadi yang tanggal Maret ini masih boleh tanggal 1 tapi tanggal 1 ini sudah tidak boleh juga maaf jam layanan pada hari tersebut sudah penuh jadi kita tambah sudah penuh juga ini pun sudah penuh tanggal sebenarnya semua sudah penuh April Mei Mei ini tanggal 2 pun sudah penuh tanggal 3 juga sudah penuh semua sudah penuh so ya ha jadi di sini ha di sini bosku tanggal 19 ke belakang ini masih boleh ini tengok ha jadi ini boleh bosku jadi buat kalian ini kalau ingin cepat-cepat bulan Mei masih boleh Mei sampai Juni sampai 19 ke bawah ini masih boleh untuk pendaftaran ha begitu saja bosku kita pilih tanggal 29 lalu kita lanjutkan bosku dan untuk konfirmasinya tentang yang ini ini dan daftar jadi sudah selesai begitu saja bosku gampang jadi buat kalian yang ingin balik saya lebih baik yang mau balik dari bulan bulan Juni cepat-cepat mendaftar bosku karena nanti kalau tidak cepat-cepat mendaftar nanti akan penuh jauh-jauh hari daftar pun tidak tidak apa-apa justru lebih baik yang ingin daftar atau membalik semua semoga prosesnya lancar jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ok bye-bye bye-bye selamat menikmati